Halo guys, selamat datang kembali di channel Kucerit Ogeng Di video kali ini, Kucerit Ogeng kembali lagi merangkum sebuah film yang berjudul On The Line Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dan dirilis pada tahun 2021 Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Cikidaw Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang mantan detektif yang bekerja sebagai kepala tim operasional lapangan Alias mandor di lokasi proyek konstruksi di Busan Kita sebut aja dia si John John sangat disiplin saat bertugas Dia selalu menegur para pekerja yang tidak bekerja dalam keadaan tidak safety Karena kerja kerasnya yang baik, direktur konstruksi itu memanggil dirinya John diberikan bonus kenaikan gaji sebesar 20% John yang ingin membeli apartemen pun bahagia mendengar hal tersebut Saat itu, John bertemu dengan pekerja yang tidak menggunakan helm Dan mempunyai tato di lehernya sangat mencurigai John menegurnya dan ia pun langsung memakai helm tanpa talinya Scene lalu berpindah ke dua orang pekerja proyek di ketinggian Dan terlihat steger cut walk tidak pada posisi benar Yang bisa mengakibatkan pekerja itu terjatuh Pemuda bertato memasang sebuah alat penghilang sinyal HP di proyek itu Dan sepertinya merencanakan kejahatan di sana Benar saja saat menitasi cut fact yang tidak benar Pekerja di ketinggian itu terjatuh dan menggantung di atas Melihat hal tersebut, John langsung menyelamatkan pekerja itu Ketika pekerja lain berusaha meminta bantuan melalui ponselnya Sinyal mendadak hilang dan kejahatan pun terjadi Saat yang bersamaan, istri si John Mion mendapatkan telpon dari seorang yang mengaku sebagai pengacara bernama Kim Yunso Dia mengatakan kalau John suaminya laleh dalam bekerja Hingga satu orang pekerja terjatuh dari ketinggian dan mati Karena hal itu, si John akan dijebloskan ke dalam penjara Namun jika Mion dapat segera mentransfer uang senilai 70 juta won Atau setara dengan 833 juta rupiah Si John tidak akan dijebloskan ke penjara Mion pun sempat menelpon si John untuk mengkonfirmasi hal tersebut Namun karena sinya telah diganggu dengan alat yang dipasang pria bertato Mion pun tidak tersambung dengan si John Mion yang telah menerima telpon dari kantor polisi Pihak proyek tanpa berpikir lagi dirinya langsung mentransfer ke rekening Kim Hunso Pada website firma Setelah uang masuk, anak buai Kim Hunso lalu membagikan beberapa kartu ATM Untuk dapat segera menarik semua uang yang ditransfer Mion Sin lalu berpindah memperlihatkan keadaan proyek konstruksi Terlihat si John berhasil menyelamatkan pekerja yang ingin terjatuh Tidak seperti yang diberitahu Kim Hunso Pria bertato itu pun langsung menyudahi alat perusak sinyalnya Sehingga telpon dapat kembali tersambung Si John yang melihat banyak panggilan dari Mion istrinya Lalu segera menelpon sang istri Ketika tersambung, Mion langsung menanyakan apakah dia tidak di kantor polisi Dan apakah si John punya pengacara bernama Kim Hunso Si John langsung menjawab kalau dia tidak di kantor polisi Dan tak mengenal Kim Hunso Mengetahui hal tersebut, Mion langsung berlari ke bank Untuk dirinya memberitahu kepada pihak bank Kalau dirinya telah terkena kejahatan voice fishing Voice fishing adalah bentuk penipuan melalui panggilan telpon yang sangat terencana Dan melibatkan banyak penelpon yang mengaku sebagai siapa saja untuk mengelabui si korban Agar mereka mendapatkan transferan uang Mion berlari sekuat tenaga seperti berkompetasi dengan perauk uangnya Namun ketika sampai di bank di periksa CS Seluruh uang Mion telah ditarik dari rekening yang telah ditransfernya Mion terpukul dengan hal tersebut Karena uang itu akan diberikan apartemen bersama si John suaminya Mion menyeberang jalan Menerima telpon dari Kim Hunso Yang mengaku sebagai pengacara suaminya Si kamret Kim tertawa dan mengatakan terima kasih kepada Mion Mendengar hal tersebut Mion bengong hingga dirinya tertabrak mobil yang melintas Saat di rumah sakit Si John yang menjaga istrinya Menerima telpon dari direktur proyek Mengatakan kalau dirinya membuat kesalahan Karena telah memberikan seluruh data karyawan proyek itu Hingga uang mereka hilang seperti yang dialami Mion Senilai total 3 miliar Dan telpon pun terputus Si John kembali di proyek Dan didapatinya sang direktur telah mengakhiri hidupnya Saat di rumah duka Ada satu karyawan yang tidak terima dengan hal itu Dan mengatakan kalau direktur lari dari masalah ini Yang padahal uang dia akan gunakan untuk operasi putrinya yang sakit Pekerja itu memohon kepada si John Yang dahulu seorang polisi Untuk dirinya menangkap orang yang telah menipu seluruh karyawan disana Si John yang mempunyai naluri detektif Mengatakan kepada sekretaris direktur Kalau ini adalah organisasi penipuan terencana Dan bertanya kepada sekretaris itu Apakah tidak ada hal yang mencurigakan sebelumnya Dia mengatakan di hari yang sama Direktur menerima telpon dari agen asuransi Dan menawarkan asuransi yang sangat murah Hingga mereka memberikan seluruh data pribadi karyawan Setelah itu telepon tidak bisa dihubungi kembali Dan sinyal hilang Mendengar hal tersebut John langsung menarik kesimpulan Bahwa ada orang yang sengaja mengajakkan seluruh sinyal di proyek Dan memastikannya di CCTV Ketika melihat CCTV Didapatinya orang bertato yang ditegor si John Membereskan alat dan langsung pergi John lalu mencari orang tersebut Dengan bermodalkan gambar tato di leher orang itu John keluar masuk studio foto Dan akhirnya didapatinya studio foto Yang mengatakan diri yang mengenal orang tersebut Dia bekerja di Guatri Travel John langsung memata-matainya Dan ketika pria bertato itu berkendara John langsung menabraknya dan memukuli orang itu John mencari tahu siapa dalang dibalik penipuan berencana itu John didapatinya seorang bernama Presiden Park Yang bertemu dirinya di Cafe Dairim Awalnya si John melaporkan orang tersebut Kepada komandan polisi yang menangani kasus tersebut Namun John tidak dipedulikan dan dia pun bergerak sendiri mengungkap kasus itu John menemui salah satu tim terdahulunya Seorang wanita culun seorang pertas terbaik Di saat John menjadi detektif kepolisian John meminta wanita itu menyelidiki nomor telepon yang telah menelpon Mion Saat penipuan kemarin Kesokan harinya wanita itu langsung mengetahui Kalau telepon itu berasal dari Tiongkok, China Namun dia tidak bisa masuk lebih dalam Karena mereka adalah organisasi besar dengan sekuriti web yang berlapis-lapis Saat itu si John mendapatkan informasi dari temannya di kepolisian Bahwa akan ada penggerakan markas five-fishing di Korea yang diketuai oleh Presiden Park Dia pun langsung datang dan menemui Presiden Park Dan beralih-alih tentang pengiriman uang dari Busan Si John berhasil bertemu dengan Park Dan memberitahu kalau dia sudah dimatamatai oleh kepolisian Selama kemudian penggerakan itu berlangsung Presiden Park berhasil lolos karena ditolong oleh si John Dan sebagai imbalannya John diberikan kartu nama untuk dia dapat masuk bekerja di Central Voice Fishing Di Tiongkok, China Dan bertemu dengan pemimpin bernama Sean John memberikan sinyal kepada komandan polisi yang menyelidiki kasus itu Untuk dapat menyusulnya ke Tiongkok, China Sean lalu berpindah ketika John bertemu kembali dengan wanita culun peretas Dia memberikan data palsu untuk si John Dan John pun harus menghafalkan data tersebut Sesampainya di Tiongkok, John yang baru beristirahat digebungin oleh anak-anak buah Sean Sean pun bertanya tentang siapakah si John John mengatakan kalau dirinya dikirim oleh Presiden Park dari Korea untuk bekerja di Central Voice Fishing Tiongkok Dan mengaku bernama Minho Minho adalah pria bertato pada awal cerita guys Setelah menyamai data Minho dengan bertanya oleh si John Akhirnya John berhasil masuk ke Central Voice Fishing tersebut Di sana dia diberi nomor 71 dan ditempatkan pada salah satu tim penipu yang dibawai oleh seorang pengarang skrip Bernama Kwak Pro Saat itu John menolong seseorang yang bekerja di tim Kwak Pro Yang diselengkat temannya Dia mempunyai nasib yang sama seperti John Uangnya habis oleh Voice Fishing Selama kemudian Kwak Pro masuk ke dalam ruangan yang berisi para penipu telepon itu Dia juga yang sedang menipu mengatakan dia bernama Kim Hyunso Mendengar hal tersebut John langsung mengetahui kalau dialah orang yang telah menipu istrinya Singkat cerita John mengetahui cara untuk mendekati Kwak Pro dari temannya Dengan memperlihatkan sisi baik kepada Kwak Pro Hal itu bertujuan agar penipuan itu dapat terungkap oleh kepolisian Dan seluruh uang penipuan dapat dikembalikan kepada semua orang yang tertipu John berhasil masuk ke dalam tim Kwak Pro Dia diposisikan sebagai pembersih asbak dirinya Saat itu dia banyak mengambil barang bukti Kwak Pro sedang menyiapkan skrip untuk penipuan kelas berat Dan menargetkan mendapatkan uang sebesar 25 juta USD John yang mendengar pembicaraan Kwak Pro bersama seseorang yang tidak dijelaskan siapa dia Dalam pembicaraan itu John mengetahui organisasi itu diketuai oleh seorang bernama Huang Di malam harinya John mencoba untuk ke kantor Xion Ternyata Xion bertugas melakukan penukaran dan pencucian uang dari mata uang Won ke mata uang China yaitu Yuan John mengambil data dari laptop Xion untuk dijadikan barang bukti Dan menelpon gadis peretas untuk berpura-pura menjadi seorang yang bertugas mengantar uang hasil pencucian tersebut John yang tak terlihat bekerja dicari oleh pengawasnya Untung orang yang telah ditolong John saat itu mengatakan kalau John berada di toilet John pun dipukuli dan dikurung dalam satu ruangan atas hal itu Singkat cerita skrip penipuan Kwak Pro jadi dan memulai untuk melakukan penipuan Baru sebentar menjalankan aksinya skrip Kwak Pro berhasil mendapatkan 8 juta USD Dan mengakibatkan banyak orang Korea menangis karena uang mereka hilang John yang mendengar sorak-sorai para penipu yang berhasil menipu sangat terpukul Dan mencoba keluar namun tak bisa guys Di sore harinya nomor 47 orang yang ditolong si John membebaskannya Dan mengatakan kalau John harus segera menghentikan kegiatan penipuan itu John lalu mencari sumber listrik untuk merusaknya Namun terkunci John akhirnya baku pukul dengan dua orang penjaga yang membawa kunci sumber listrik Ya karena John bintang utamanya John menang guys dalam baku pukul tersebut Lalu merusak sumber listrik disana Sin lalu berpindah ke wanita peretas Dia bertemu dengan komandan polisi Korea yang datang ke Tiongkok China Dan memberitahu keberadaan si John Mereka pun bergegas menyiapkan penggerabakan disana Xeon mengetahui jika John hilang mereka semua mencarinya Kwak Pro menemukan John yang sedang menginim sinyal tempat call center berada kepada wanita peretas Dan langsung menabok John dengan stick golf John langsung memanggil dirinya pengacara Kim Hyunso Kwak langsung mengetahui kalau John adalah seorang korban penipuan di Busan Mereka pun baku hantam habis-habisan Saat itu John kalah lalu datang Xeon dan melihat telepon Kwak Pro Lalu menembakinya Saat Kwak Pro kalah datanglah teman Kwak Pro lalu menokem Xeon Dari belakang hingga Xeon liwat guys Saat itu John melarikan diri dan masuk ke ruangan para penipu untuk mengirim pesan ke wanita peretas Namun dia diketahui salah satu penipu lalu semua orang mengejar untuk menangkapnya Dan lagi-lagi John berhasil lolos dan segera mengirim pesan kepada wanita peretas Namun akhirnya John berhasil ditangkap dan diikat oleh Kwak Pro Kwak Pro dengan sangat kesal karena kegagalan proyek 25 juta dolarnya menaboki John habis-habisan Wang menelpon Kwak Pro, Kwak Pro mengatakan kalau Xeon dibunuh oleh John dan dia sudah menangkapnya John diminta mengakui hal tersebut kalau tidak istri dan mertuanya akan dibuat bunuh diri dengannya Setelah hal itu Kwak Pro hendak menghetsut si John Namun terdengar suara letupan pistol hingga Kwak Pro teralihkan dan kabur dan membawa banyak data untuk penipuan John berhasil lolos dan mengejar Kwak Pro ke atas roof Lalu baku hantam terjadi Dengan kekesalannya Kwak Pro yang kalah hendak dihetsut oleh si John Namun John berhasil menahan amarahnya dan hanya meletupkan senjata agar komandan polisi yang sedang menyergap tempat itu Lalu keberadaan mereka dan Kwak Pro pun ditangkap Mereka pun menangkap Wang dengan cara John menelpon dan mengaku sebagai jaksa Kim Yunso Berita itu pun disiarkan di media masa dan seluruh korban penipuan sangat bahagia karena seluruh uang mereka dikembalikan Di akhir cerita si John kembali lagi bergabung ke kepolisian menjadi seorang detektif John mendapatkan penghargaan tertinggi lalu ceritanya pun berakhir Oke guys dari film ini kita dapat mengambil contoh Bahwa data itu sangat penting guys Kalau kalian sembarangan kasih data ke orang lain bisa-bisa uang kalian bisa habis guys Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jika kalian suka dengan cara saya bercerita bolehlah di like, share, subscribe, dan komen Agar channel ini semakin berkembang dan dapat selalu memberikan alur cerita film-film terbaik nasional maupun internasional Sampai jumpa di video selanjutnya Salam K.O. Kucerit Oge Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.